Dua tersangka Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rahmanto meninggalkan KPK Jumat Dinihari. Kepada Awak Media, Sunjaya membantah menerima sejumlah uang yang disebut KPK. Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rahmanto keluar terlebih dahulu mengadakan rompi oranya dan langsung memasuki mobil KPK tanpa memberikan pernyataan apapun kepada Awak Media. Kemudian satu jam berselang tersangka lainnya yakni Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra keluar dari gedung KPK. Gatot Rahmanto diduga KPK sebagai pemberi suap sementara Sunjaya oleh KPK diduga sebagai penerima suap. Kepada Awak Media, Sunjaya mengaku tidak pernah menerima uang yang disangkakan KPK senilai 100 juta rupiah. Ia juga membantah sebagai pemilik rekening yang berisi 6 miliar rupiah diduga sebagai rekening penampungan atas jual-beli jabatan dan fee sejumlah proyek. Keduanya kini ditahan di rutan cabang KPK untuk 20 hari ke depan. Saya disangkakan menjanjikan menerima uang 100 juta. Itu intinya ya Pak. Lalu bantahan Anda sendiri apa? Sampai sekarang saya belum pernah menerima uangnya itu. Belum pernah ya Pak. Kalau rekening 6,10 miliar itu bagaimana Pak? Oh nggak ada itu sih. Katanya itu punya Bapak Pak sebagai tempat penampungan untuk uang dari... Tidak ada, tidak ada. Ini hanya satu masalah itu aja. Terima kasih.